Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SCL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di hutan KPK. Nah, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, ini kureannya, apa itu, isi dari pasal 12 E, saya bacakan. Pegai negeri atau penyelenggara-negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu isi dari pasal 12 huruf E. Dan pasal 12 huruf B besar, ini terkait dengan gratifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak didadar korupsi bagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak didadar korupsi untuk pasal 5.5.1 persatu KUHB. Sedangkan tersangka SEL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV XTEN sekarang.